assalamualaikum Hai iron lovers ketemu lagi di ahin channel channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling dari mulai review hotel villa tempat wisata sampai kuliner ikuti perjalanan akhir melalui YouTube ahin channel biar enggak ketinggalan info-info seputar traveling sebelum ahin mulai reviewnya jangan lupa buat subscribe like comment and share ya guys buat kalian yang lagi cari tempat makan dengan panorama alam tempat nongkrong dengan berbagai spot instagramable kalau kalian bosen dengan nuansa restoran yang gitu-gitu aja kali ini ahin mau ajak kalian ke salah satu restoran yang ada di daerah Megamendung jadi ini nggak terlalu jauh dari Jakarta tidak masuk eh wilayah genjil genap jadi kalian bisa lewat Sumarekon Bogor jadi buat kalian yang mau kesini kalian bisa search di Google Map Umah Madu beralamat di Jalan Sukaraja nomor 28 Cipayung Datar Kejamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat nahin menuju restoran Umah Madu ini lewat Sumarekon Bogor ya guys jadi ahin keluar tau Sumarekon itu nanti kita ngelewatin salah satu hotel yang udah pernah akhir review kalau kalian ingat akhir udah pernah review Hotel Tulip Gunung Gelis nah nanti kita ngelewatin hotel itu guys tapi kalau hotel itu ke kanan ya restoran Umah Madu itu baloknya kekiri ini nanti di depan itu ada pertigaan jadi nanti akhir keluar untuk ambil kesebelah kiri nah ini kalian nanti bisa ikuti jalan ini aja ya guys seluruh mu saja kurang lebih nggak nyampe setengah jam dari Hotel Hotel Tulip Gunung Gelis untuk jalannya ini cukup untuk dua mobil cuman ada ada beberapa jalan yang masih berlubang tapi so far sih nggak terlalu banyak jalan berlubangnya cuman sedikit lah guys kalau untuk kalian kesini masih aman Alhamdulillah akhir udah sampai di Umah Madu Resto & Cafe nah ini parkirannya cukup luas bisa menampung mobil kurang lebih 30 sampai 40 kendaraan mobil ini untuk parkiran motornya warga motornya juga cukup banyak ya bisa menampung sekitar 30 sampai 40 motor nah sekarang akhir mau menuju di dalam Resto & Cafe Umah Madu ini ada apa aja cukup rame ya di sini akhir pas tadi parkiran nyampe akhir bikin bakalan sepi nggak terlalu rame tapi ternyata ini rame sebelum menuju ke Resto nya akhir mau lihat dulu di sekitaran Resto Umah Madu ini ada apa aja sih gitu nah di sini tuh ada area bermainnya dan ada mini zoo nya di sini ada beberapa binatang yang bisa kalian lihat dan di sini juga disediakan e-tv buat kalian yang mau main e-tv nah ini taman-tamannya juga bisa buat kalian foto-foto nih guys contohnya nih yang bangunan heksagonal ini atau seginam ini nih estetik banget buat kalian foto-foto di sini guys nah ini kalau kita agak naik ke atasnya ada seperti tempat mungkin ini kolam ikan kali ya guys tapi-tapi di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada burung kakak tua juga lagi dikasih makan nih guys burung kakak tuanya nah ini untuk e-tv buat kalian yang mau main e-tv kalian bisa datang kesini ini ada tempat beberapa permainan juga ada perosotan ada ayunan nah ini mungkin ikoniknya ya kalau kalian kesini harus foto di Umah Madu ini Ahin kan kesini udah sore menjelang malam ya jadi Ahin mau makan bareng sama teman-teman Ahin jadi Ahin nggak sengaja cari-cari Resto yang deket dari rumah teman Ahin jadi nemulah si Umah Madu ini nah ternyata tempatnya juga oke dan menurut Ahin dengan nuansa semi-outdoor ini memberikan kesan yaman buat kalian yang bosan sama restoran yang ada di mall jadi kalian boleh nih buat main-main kesini cobain mahanan makanan dan fasilitas yang ada di Umah Madu Resto & Cafe ini nah ini Ahin udah mulai masuk ke dalam Resto nya kalau Ahin lihat disini ada akan ada live musik sepertinya disini ya guys jadi kalau lihat mic ganggu dan gdp nya untuk tempat makannya ini banyak banget mejanya ada yang di bawah dan ada yang di atas kebetulan yang di bawah ini sudah penuh jadi Ahin mungkin nanti akan lihat-lihat ke atas juga sekalian menginformasikan kepada kalian ada pagi sih di rooftop Umah Madu Resto & Cafe ini nah ternyata disini ada kayak balik-balik gitu guys kalau kalian mau makan di balik-balik situ juga bisa cuman karena udah malam dan akhirnya males turun ke bawahnya jadi ingin lebih pilih yang di Resto nya aja nah ini taman-taman di belakang Resto nya tuh masih luas nih guys jadi mungkin kalau misalkan kalian datang kesininya pagi atau masih sore enak banget nih guys buat kalian foto-foto di taman belakang ini ternyata ada hexagonal nya juga di belakang nah ini ada domba merino disini itu mungkin kalau sudah malem domba nya lagi bobo hehehehe ada kura-kura juga disini tuh kura-kuranya lagi di pojokan tuh guys kelihatan gak? ini tuh ada dua nah ini juga ada kelinci nya disini mayan gak ya kelinci nya mungkin karena sudah malem juga jadi lagi istirahat kelinci nya nah itu untuk spot-spot foto buat kalian yang pencinta foto instagramable dan harus posting-posting di instagram kalian silahkan kalian bisa siapkan gaya terbaik kalian disini nah ini salah satu tempat musholahnya kalian suka banget di restoran ini tuh musholahnya disediain cukup bersih nyaman ini dipisahkan antara wanita dan pria ya guys ini untuk kamar mandi nya atau toilet nya itu di dalam ada beberapa toilet ada dua disini ini untuk pria nya ya guys karena ini paksu yang ngambil videonya nah ini kita ke atas karena dibawa tadi penuh akhirnya mau coba lihat ke atasnya karena akhirnya disini sama temen-temen akhirnya cukup banyak orangnya jadi kalau sempit kayaknya gimana gitu ini pemandangan dari atas dari rooftop nya terlihat sekali tempat dibawah itu luas di atas tuh ada bin bag dan ini ada ini kayaknya lesehan gitu guys kalau di atas kalau di bawah tadi ada meja-meja kursinya gitu kalau di atas ini lebih kelesehan buat kalian yang mau duduk di bin bag itu kalian mending di atas aja di rooftop di atas bisa lihat juga semua pemandangan di sekeliling Umah Madu Resto & Cafe ini sebagai informasi Umah Madu Resto & Cafe ini baru didirikan itu Agustus 2022 jadi kemarin itu pas akhirnya kesini kayaknya mereka lagi anniversary yang pertama nih guys nah ini salah satu spot foto yang jadi favorit guys jadi buat kalian yang mau pesan makanan disitu itu disiapin barcode gitu nanti kalian scan nanti menu-menunya muncul nah makanan Ahin sudah datang nah ini karena Ahin tambah ramai sama teman-teman Ahin paket liwutan ini menjadi salah satu pilihan kami karena saking banyaknya menu ini jadi Ahin itu bingung karena kita juga anaknya Sundaan banget jadi Ahin pilih liwutan menu malam ini dan Ahin juga pilih salah satu shop Iga Asamanis disini katanya bestsellernya disini nanti akhir akan cobain semuanya nah ini sekelilingnya tutup tempat-tempat foto instagramable jadi buat kalian yang bawa family mau makan bareng sama keluarga ini tuh cocok banget tempatnya luas nyaman dan satu lagi live musiknya itu makin betah nah ini temen-temen Ahin lagi mau cobain makanannya menurut Ahin makanannya oke dan harganya tuh gak terlalu mahal buat kalian cobain makanan disini nah ini udah buat tutup angin seking betangnya sampai gak sadar udah jam 10 malam ini punggung sepi ya tadi kan rame banget jadi ini pas kondisi sepinya akhir videoin buat kalian kalau tadi rame gak terlalu keliatan ya mejanya kursinya terus berapa luas eh ruangannya nah ini karena udah sepi jadi Ahin bisa videoin buat kalian semuanya bener-bener sepi guys tinggal Ahin gak mau ketinggalan Ahin juga mau foto-foto di heksagonal ini jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau makan di nuansa alam tidak terlalu jauh dari Jakarta bebas genji genap dan harganya masih worth it menurut Ahin kalian bisa datang ke Umam Madu Resto & Cafe ini sekian review dari Ahin sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa bantu Ahin buat subscribe, like, comment, and share biar Ahin makin semangat buat videonya Assalamualaikum